Sederolun mahasiswa di Aceh Barat menggelar aksi demo dan teatrikal memperingati Hari Buruh Internasional di depan gedung DPRK setempat. Dalam aksi ini mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dihadapi buruh, salah satunya terkait upah rendah bagi buruh. Pemerintah pun dinilai kurang mengawasi perusahaan sehingga mengabaikan hak-hak buruh. Sementara itu pada sesi teatrikal, mahasiswa menggambarkan penyiksaan yang dialami buruh oleh pemodal, petugas keamanan dan dugaan permainan antara pemodal dengan pemerintah. Dalam hal ini kami telah menggabung beberapa aliansi mahasiswa dan juga pemuda yang ada di Aceh Barat dengan tujuan yang sama yaitu menuntut keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan kepada buruh. Karena pada hari ini memang kesejahteraan itu belum didapatkan sepenuhnya oleh buruh. Nah sebenarnya dari UMP sendiri yang telah harus diberikan oleh pada perusahaan banyak Rp2.900.000. Nah sampai dengan hari ini gaji para buruh hanya Rp800.000.000 dan itu dipaksa bekerja selama 12 jam. Dengan hal ini berarti benar-benar buruh dipaksa tanpa mempertimbangkan waktu istirahat dan waktu lainnya buruh untuk bersama keluarga. Pemeran juga menampilkan adegan yang menggambarkan pemerintah lebih membela perusahaan ketimbang buruh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV